Pemirsa pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berencana untuk membangun sejumlah kawasan industri terpadu di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini diupayakan untuk bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia. Presiden Joko Widodo begitu terkesan melihat proyek pembangunan kawasan industri terpadu Java Integrated Industrial and Port Estate di kawasan Kalimering, Kecamatan Manjar, Kabupaten Gersik, Jawa Timur. Presiden berharap kawasan industri terpadu ini semakin mendorong pertumbuhan investasi dan daya saing nasional. Presiden berjanji akan membangun kawasan industri terpadu serupa di berbagai daerah di Indonesia, baik oleh BUMN maupun kerjasama BUMN dengan swasta. Menurut Presiden Jokowi, titik penting yang potensial menjadi kawasan terpadu adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kawasan terpadu di beberapa daerah itu dipersiapkan untuk kepentingan jangka waktu 50 sampai 100 tahun ke depan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dengan cara ini produk kita nanti akan punya kompetitiveness yang tinggi karena jarak antara pabrik dan pelabuhan itu satu lokasi sehingga tidak ada biaya transportasi, tidak ada biaya distribusi, semuanya ada di dalam kawasan ini. Java International Integrated and Port Estate di Kalimering, Manyar, Gersik, Jawa Timur ini adalah salah satu model kawasan industri terpadu yang dibangun di atas lahan seluas 2.900 hektare. Kawasan ini merupakan hasil patungan PT Pelindo 3 dan PT AKR Korporindo TBK yang dikelola oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. Dan sejauh ini sudah ada 16 perusahaan industri yang ikut bergabung untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan industri terpadu ini. Tim Liputan, Kontributor Berita 1, Gersik, Jawa Timur.